Ya kali ini saya dapat garapan kipas dan kipas ini sudah dicopot untuk gulungannya dan ini adalah batang kipasnya Ini kabel dari dalam yang sudah diputus dan ini adalah gulungan bawaannya yang sudah mati Ini keadaannya sudah begini dibawa oleh pemiliknya dan gulungan penggantinya yang second ini adalah gulungan untuk penggantinya Jadi si pemilik kipas merasa kebingungan dikarenakan disini ada perbedaan warna kabel untuk gulungan yang bawaan dan penggantinya Nah ini untuk penggantinya jadi warnanya seperti ini tidak ada warna hitam sedangkan warna hitam adalah untuk bagian negatifnya atau nolnya pada gulungan Memang dalam pemasangan bagian negatif untuk gulungan kipas harus sangat diperhatikan Dikarenakan akan berakibat bila salah dalam pemasangan kabel nilitan akan cepat panas dan lama-lama tidak berselang satu hari gulungan akan mati Bisa juga pemasangan salah pada kabel akan mengakibatkan putaran normal seperti biasa tapi sebagian ada yang terbalik dalam putarannya Itu juga akibat salah dalam pemasangan bagian negatif Kebanyakan kipas angin memiliki 4 buah kabel seperti ini Satu untuk negatif dan yang tiganya adalah kecepatan untuk spinnya Dan juga untuk warnanya biasanya ada yang selalu kabel hitam itu adalah bagian nolnya atau negatifnya Tapi disini warnanya seperti ini semua Dan untuk mencari dan menentukannya kabel warna hitam bisa menggunakan apometer Tapi bukan apometer seperti ini Karena untuk apometer seperti ini agak rada sulit untuk dapat membacanya Tapi ini kita tes dulu satu persatu Apakah kabel ini masih menyambung semuanya Nah jadi dengan menggunakan apometer ini semuanya terlihat koneksi dan terlihat tidak ada perbedaan Untuk lebih mudahnya gunakan tester digital seperti ini Posisikan saja untuk cranknya di 200 ohm seperti ini Ini cara untuk gulungan kipas yang agak besar seperti ini Gulungannya besar ini Untuk probe testernya acak saja dimana saja Untuk mencapitkannya seperti ini Yang penting nanti cari saja kabel atau dapatkan kabel yang tidak terkoneksi Sepertinya untuk kabel warna biru ini tidak terkoneksi dengan kabel yang lainnya Tapi untuk memastikannya mencari lagi Siapa tahu ada yang lainnya Untuk tiga kabel lainnya terkoneksi dan menunjukkan angka Sementara yang biru tidak menunjukkan angka dan tidak terkoneksi dengan yang lainnya Nah jadi untuk kabel bagian negatif atau bagian nolnya sudah didapatkan yaitu kabel warna biru Ini saya coba tes ulang untuk memastikan bahwa kabel yang warna biru ini tidak terkoneksi dengan yang lainnya Untuk selanjutnya tinggal memasangkan kabel warna biru ini ke kabel warna hitam Setelah kabel hitam dipasang dan untuk tiga kabel lainnya terserah mau bolak-balik juga tidak jadi masalah Tapi yang akan membuat perbedaan nanti dalam putarannya Oke akan saya sambungkan dan nanti akan dites apakah berhasil Sudah saya sambungkan seperti ini Jadi yang biru ke warna hitam Sementara yang lainnya bebas mau dengan warna apapun tidak jadi masalah Hanya hasilnya nanti putarannya tentunya tidak akan berurutan Kalau tidak diurutkan untuk warna kabel lainnya Oke kipasnya sudah dapat berputar dengan normal Untuk memasang yang lainnya tidak saya videokan Dikarenakan kalau yang lain itu juga cukup mudah Nah ini tidak panas berarti memang sudah normal Bila kebalik ini akan cepat panas sekali untuk ulungannya Oke cukup segitu saja semoga video ini bermanfaat